Maka ketika Allah memberikan tips untuk masuk surga bersama keluarga, Allah menyipatinya sebagai orang-orang yang berpikir, orang-orang yang berakal. Karena orang yang berakal tidak mungkin mau masuk surga sendiri, pasti dia akan mengajak orang-orang yang dia cinta. Alhamdulillah Mudah-mudahan yang sendiri diberikan pasangan yang indah, rumah tangganya indah, rejekinya indah. Semoga Allah kumpulkan kita di surga yang indah nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita, Rasulullah SAW. Dimana beliau memberikan garansi yang luar biasa bahwa umatnya menjadi penghuni surga semua insyaAllah. Beliau bersabda, Seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Di sini mau gak? Alhamdulillah. Yang mau masuk surga itu dipermudah oleh Allah SWT. Maka beliau menjamin insyaAllah seluruh umat beliau menjadi penghuni surga. Kecuali yang tidak mau. Seorang sahabat bertanya siapa mereka yang tidak mau ya Rasulullah. Beliau menjawab, Barang siapa yang takat kepadaku dialah orang-orang yang mau masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksud kepadaku dialah orang-orang yang tidak mau masuk surga. Bukan surga yang tidak dikasih, tapi dianya yang tidak mau. InsyaAllah yang hadir di sini diberikan kemudahan. Diberikan kekuatan untuk menggapai surganya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hari ini tema kita tentang surga. Yang dijanjikan oleh Allah SWT untuk umatnya. Tetapi kita tidak mau masuk surga sendirian. Kita ingin sekali masuk surga bersama keluarga. Ketika anak-anak libur sekolah kemarin, kita ajak jalan-jalan. Kita bahagiakan mereka. Di dunia saja kita ingin bersama mereka. Di dunia saja kita ingin membahagiakan mereka. Apalagi di akhirat. Jadi kalau kita mau masuk surga, jangan sendirian. Sayangi pasangan kita. Sayangi anak-anak kita. Jangan menjadi hamba yang soleh sendirian. Jangan menjadi wanita solehah sendirian. Mengapa? Karena orang-orang yang kita cintai penting untuk diajak masuk surga. Teman-teman yang soleh-solehah itu penting. Karena lewat mereka surga dipermudah. Jadi kalau duduk di majlis ilmu, ingat teman yang ngajak kita ke sini siapa. Yang selalu mengingatkan kepengajian siapa. Ingat mereka. Jadi kalau kita sedang melakukan amal soleh. Kita ingat dia. Dia yang mengingatkan kita. Dia yang mengajak kita. Genggam tangannya. Mencari musuh gampang. Mencari teman yang baik itu susah. Kalau sudah didapat, genggam tangannya jangan dilepas. Kenapa? Orang-orang seperti ini sulit untuk didapatkan. Kalau teman saja kita genggam tangannya. Apalagi pasangan. Apalagi anak-anak. Maka ketika Allah memberikan tips untuk masuk surga bersama keluarga. Allah menyipatinya sebagai orang-orang yang berpikir. Orang-orang yang berakal. Karena orang yang berakal tidak mungkin mau masuk surga sendiri. Pasti dia akan mengajak orang-orang yang dia cinta. Di mana ayat yang bisa kita ikuti sebagai orang-orang yang berakal. Di surat 13 surat Ar-Ra'ad. Ayat 20 dan seterusnya. Jadi kalau mau masuk surga bersama keluarga. Ikuti apa yang Allah mau. Bukan yang kita mau. Di dalam surga tentunya banyak sekali kenikmatan. Tetapi jalan menuju ke surga itu tidak mudah. Apakah Rasulullah jalan menuju ke surga dengan sesuatu yang kalian benci. Dan jalan ke neraka dengan sesuatu yang kalian suka. Ngaji di sini di reminder terus ya. Jangan lupa ya. Besok jam sekian sampai jam sekian. Ngaji bersama-sama. Kalau ngaji di reminder. Kalau ngerumpi ada remindernya enggak. Jangan lupa besok jam ngerumpi ya ada. Ngerumpi tidak di reminder tapi kita kreatif semua. Jam berapa kita nongki-nongki. Jam berapa kita kumpul. Tanpa diingatkan. Tanpa di reminder lagi. Kita bisa melakukannya. Tetapi untuk ngaji. Untuk baca Quran. Solat. Semua ada waktunya. Kenapa? Karena terkadang kita lalai. Maka kriteria yang pertama. Agar kita bisa masuk surga bersama keluarga. Yang pertama. Kata Allah apa? A'udhu billahi minasyaitanur rajim. Al-ladhina yufuna bi'ahdillah. Al-ladhina yufuna bi'ahdillah. Walayang kudunal mithaq. Apa artinya? Kalau mau masuk surga bersama keluarga. Pegang teguh perjanjian kita dengan Allah. Ikrar kita. Asyadu an la ilaha illallah. Wa asyadu anna muhammad rasulullah. Dipegang rap. Sampai kapan? Sampai akhir usia. Bahkan Allah berpersannya apa? A'udhu billahi minasyaitanur rajim. Walatamutunna illa wa'antum muslimun. Dan jangan kamu mati. Kecuali dalam beragama Islam. Kenapa harus Islam? Inna dina'indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah itu. Hanya agama Islam. Saya ingat waktu SD dulu. Pernah kita melihat. Pancasila kan ada lambang pertama. Kan bintang ya. Bintang kan lima. Itu karena gurunya non muslim. Beliau bilang apa? Ini bintang sisinya lima. Berarti dari semua agama yang lima. Surga itu bisa digapai lewat agama manapun. Itu nyaris tercuci otak saya itu. Jadi dari agama ini. Agama ini makanya dibuat lima. Karena surga bisa digapai dengan lima agama. Bukan hanya milik satu agama. Anak SD baru kelas satu di brainwash. Kesimpen gitu ya. Sampai akhirnya ini gak beres nih gitu ya. Jadi orang tua saya memasukkan saya ke pesantren. Baru di pesantren. Itu kuat sekali. Agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Di ayat yang lain. Allah berfirman. Artinya apa? Tidak akan. Sampai kapapun. Barang siapa yang mencari agama selain Islam. Maka sampai kapanpun tidak diterima. Tidak diterima bahasanya. Jadi kalau saya pernah kumpul dengan anak. Nah sekarang ini kan wajahnya solehah semuanya ya. Masya Allah. Adem gitu ya. Kalau kumpul sama wanita solehah disini. Saya pernah ngisi satu komunitas. Ada seorang wanita bertanya begini. Bu Fathia kenapa kita gak boleh nikah sama non-muslim? Kan semua agama mengajarkan yang benar gitu. Saya bilang semua agama mengajarkan yang benar. Tetapi agama yang diterima hanya satu. Agama Islam. Tapi di era sekarang kan kita realistis bu. Yang punya posisi mayoritas non-muslim. Yang punya ini mayoritas gitu ya. Itu versi dia. Saya tanya kenapa memikirkannya dunia? Memang kita hidup di dunia lama. Memang kita selama-lama jadi dunia. Kalau kita pengen dapet yang tajir. Itu orang Islam banyak yang tajir. Terus kitanya siapa? Kita pengen dapet suami 3T, takwa, tampan, tajir. Terus kitanya siapa? Kitanya juga harus memiliki kriteria 3S. Salihah, sabar, syantik, syantik hatinya gitu kan. Syantik tutur katanya. Jadi ketika kita ingin mendapatkan pasangan yang tadi seperti 3T, kitanya sudah memiliki kriteria 3S. Terus kemudian dia bilang, terus bagaimana kalau kok ada teman saya yang nikah beda agama? Siapa dulu dia? Kalau perempuan muslimah, perempuannya ini muslimah, laki-lakinya non muslim, haram. Haram. Tapi kalau laki-lakinya muslim, perempuannya nonis, itu ada dua pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Namun yang membolehkan minoritas, kecil. Kenapa dulu ada pendapat ulama yang membolehkan? Karena memang laki-lakinya kuam. Laki-lakinya tegas gitu. Dia punya target sekian dia jadi mu'alaf. Sekarang kalau laki-lakinya tidak tegas, permisi apa saja boleh dilakukan, dia tidak punya target istrinya menjadi mu'alaf. Itu tidak bisa gitu. Karena yang sekarang yang kita perhatikan, perempuannya yang angkasa gitu ya. Anggun dan perkasa gitu. Jadi banyak perempuan angkasa saat ini. Kalau kita menjadi perempuan angkasa, keren, anggun dan perkasa, mendidik anak-anak menjadi anak yang soleh-soleha. Sama suami juga begitu. Jadi ketaatan kita kepada suami, jika tidak melanggar Allah. Kalau melanggar Allah, tidak usah taat, tidak dosa gitu maksudnya. Contoh, ini ya Ramadan kemarin. Banyak yang nitip uang kafarat. Tahu kafaratnya apa? Melakukan hubungan intim di siang hari. Kan harus bayar kafarat. Ketika saya tanya, Mbak kenapa sih bulan Ramadan melakukan hubungan intim? Bu, suami minta. Kita kan harus taat sama suami. Saya bilang minta di siang hari berdosa. Taat sama suami jika tidak melanggar Allah. Kalau melanggar Allah, tidak usah taat. Banyak nih perempuan mau pakai jilbab ya. Istrinya pengen banget pakai jilbab. Suaminya melarang. Kamu kalau pakai jilbab kayak nenek-nenek gitu. Terus kalau pakai jilbab lama. Ikut sini, tusuk sana, tusuk sini. Dicekek juga. Wah banyak gitu ya. Lama dandanya. Itu tinggal ngobrol tuh. Kan jilbab simple sebetulnya ya. Cuma karena ada yang pakai jilbab bunuh diri kan. Yang dicekek. Jadi itu yang bikin lama. Ikut sana, ikut sini. Tusuk sana, tusuk sini. Itu yang bikin lama. Sebetulnya kita simple saja pakai jilbab gitu. Apalagi kan sekarang banyak jilbab modis gitu ya. Yang langsung pakai tetapi tidak menghilangkan modisnya. Perempuan kan suka sama yang modis. Model diskon ya gitu. Jadi modal diskon ini kita pakai. Enak ngobrol sama pasangan tuh ngobrol. Ayah kenapa enggak suka saya pakai jilbab? Kenapa? Warnanya kurang bagus. Oke kita cari yang warnanya bagus. Itu enggak ngobrol saja. Enggak. Enggak usah pakai jilbab? Baik ayah. Enggak usah sholat? Baik ayah. Enggak begitu. Wanita angkasa yang anggun dan perkasa ketika urusannya sama Allah. Itu nomor satu. Makanya kalau kita puasa sunnah, izin sama suami. Kalau bayar kodok, enggak usah izin. Cuma ngasih tahu saja. Kenapa? Karena bayar kodok seperti kita puasa bulan Ramadan. Ibu izin enggak puasa Ramadan? Enggak. Ayah besok ibu mau puasa Ramadan. Boleh enggak? Enggak izin. Kenapa? Wajib. Bayar kodok pun sama. Ayah besok ibu mau bayar kodok. Kalau mau ibadah sekarang. Besok ibu puasa. Itu. Itu ngasih tahu. Beda dengan puasa hari ini. Puasa Senin Kemis. Puasa kemarin hari Asyuro. Puasa Ayamul Bid. Hukumnya sunnah. Itu izin. Ayah besok aku boleh enggak? Ibu boleh enggak? Puasa sunnah hari Kamis. Makanya disebut sunnahnya. Boleh enggak puasa sunnah? Ayah besok WFH. Enggak usah. Oke ayah. Gitu. Enggak usah istighfar. Astagfirullahalazim. Mau puasa sunnah aja susah banget. Ya Allah. Enggak usah. Kenapa mengejar ibadah sunnah? Padahal taat kepada suami. Hukumnya wajib. Ini banyak teman-teman yang terkadang curhat dan bertanya kepada saya. Bu saya lagi puasa. Kemudian suami minta siang hari. Karena saya bacanya siang. Udah selesai kajian. Baru saya buka. Saya tulis. Batalkan. Gitu. Terus ya ibu terlambat. Kenapa? Saya sudah minta sama suami main sendiri. Astagfirullahalazim. Ibu ngelanjutin puasa. Iya saya lanjutkan puasa. Puasa sunnah kan bu. Puasa sunnah. Kenapa suami seru main sendiri? Kasihankan padahal pahala wajib di depan mata. Itu banyak hal-hal yang perlu kita ketahui. Nah terkait dengan ayat ini. Ketika kita berpegang teguh dengan agama Allah. Dengan tali Allah. Itu nomor satu. Sampai nanti. Sampai akhir usia. Allah dulu. Allah lagi. Allah terus. Bahkan. Bahkan ya. Ini kita sudah memasuki tahun 1446. Punya semangat baru. Punya niat baru. Pengen lebih dekat sama Allah. Pengen tutur kata kita indah. Akhlak kita indah. Kenapa? Mumpung tahun baru. Pengen banget gitu ya. Pengen hubungan kita dekat dengan Allah. Sehingga Allah redo sama kita. Dulu kita selalu pegang istilah asal Bapak senang. Sekarang kita ubah. Asal Allah senang. Asal Allah redo. Allah itu kalau pengen melihat hambanya redo. Itu suka diuji dulu. Diuji. Dikasih penyakit. Dikasih kehidupan yang sulit gitu. Diuji. Nih hambanya redo. Tidak gitu. Hambanya redo. Ikhlas. Sabar. Naik sama Allah. Dinaikkan lagi. Allah redo. Allah senang banget. Karena yang pernah saya sampaikan. Allah kalau sudah sayang sama kita. Allah gak pengen kita jauh. Terlambat sholat sedikit gelisah. Kita bikin dosa sedikit gelisah. Kenapa Allah menghendaki kebaikan dari kita. Jadi kalau Allah sudah sayang kepada kita. Allah menghendaki kebaikan dari kita. Maka Allah akan buat kita gelisah ketika kita bikin dosa. Sedikit aja kita bikin dosa. Ditegur sama Allah. Tetapi kalau Allah tidak menghendaki kebaikan dari diri seorang hamba. Allah biarkan dia bikin dosa. Allah biarkan dia bikin dosa. Sampai Allah tunda azabnya di hari kiamat. Kita ngerumpi gelisah. Kita cek cek dengan teman gelisah kepikiran. Aduh kenapa tadi ngomongnya begini. Dia memaafkan saya gak ya gitu. Makanya kenapa dalam sebuah pengajian. Madelis ilmu. Perkumpulan gitu ya. Arisan. Itu baiknya. Itu ditutup dengan doa. Kafaratul majlis. Agar dosa-dosa di majlis itu. Diapus gitu. Jangan lupa kita bilang maafin ya. Kalau saya punya salah. Kenapa kita tidak pernah tahu. Kita menganggap lisan kita biasa. Tapi ternyata ada hati yang terluka. Maka itu yang perlu kita introspeksi terus gitu ya. Yang bikin Allah redo apalagi ya gitu. Dimodif. Ibadah kita dimodif. Dimix. Hari ini hubungan dengan Allah. Besok hubungan dengan manusia. Nanti malam dengan Allah lagi. Begitu seterusnya. Kita cari yang bikin Allah seneng. Yang bikin Allah redo. Kenapa kita tidak pernah tahu ajal kita kapan. Jangan sampai tahun berganti. Tapi ibadah kita setak di tempat gitu. Kalau tahun berganti. Usia kita bertambah. Artinya jatah kita di dunia berkurang. Jatah kita di dunia berkurang. Kalau jatah di dunia berkurang. Tidak ada peningkatan dalam kehidupan kita. Sayang sekali. Apalagi kalau ternyata kita dibimbing sama Allah ya. Ketempat-tempat yang indah. Ketempat-tempat yang baik. Itu Masya Allah. Masya Allah. Kenapa Allah kalau pengen kita jadi orang baik. Itu Allah milih kita di tempat yang baik. Bersama orang-orang baik. Jadi kalau kita tiba-tiba berkumpul dengan orang yang tidak baik. Itu deg-degan kita itu. Ya Allah kok saya kumpul sama mereka ya. Ya Allah kok saya bisa melakukan apa yang mereka lakukan. Kita deg-degan. Kenapa khawatir ketika kita sedang melakukan dosa tersebut. Allah mencabut nyawa kita. Na'udzubillah. Beda kan kalau kita berkumpul dengan orang baik. Di tempat yang baik. Allah redo dengan kita. Kan pengennya kita diwafatkan dalam kondisi yang baik. Husnul khatimah. Jadi berfikirnya pengen yang baik-baik saja. Meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Itu yang pertama. Yang kedua apa selain berpegang teguh dengan ajaran Allah. Berpegang teguh dengan agama Allah. Yang kedua kalau mau masuk surga bersama keluarga. Kata Allah di sini. Waladzina yasilu nama amarullahu bihi ayyusol. Silaturrahim. Jadi kalau yang pertama. Jaga anak cucu kita dan seterusnya. Agar tetap berada dalam keimanan. Jangan sampai ada yang melenceng dari agama. Kita jaga bukan hanya kita pasangan. Anak cucu kita. Yang kita perdengarkan Allah 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 Allah. Maka kita doakan mereka. Kalau yang kedua bagaimana agar bisa masuk surga bersama keluarga. Yang kedua menjalin silaturrahim. Silaturrahim itu ada dua. Ada silaturrahim umum. Ada silaturrahim khusus. Kalau silaturrahim umum. Silaturrahim yang tidak ada hubungan darah. Nih kita duduk di sini nih silaturrahim. Karena enggak ada hubungan darah. Seperti arisan, komunitas senam gitu ya. Itu pengajian. Ketika berkumpul dan niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu kita bisa dapat dua. Ibu-ibu, adik-adik kalau datang ke majlis ilmu niatkan dua. Pertama mendapatkan ilmu atau menuntut ilmu. Yang kedua silaturrahim. Yang ketiga bisa mau sedekah. Biasanya ada kotak amal gitu. Isi, geser, isi, geser. Ada kain yang geser, terus geser, terus kotak. Isi dulu baru geser. Jadi kita bisa niatkan tiga, satu langkah, satu aktivitas. Itu bisa diniatkan banyak begitu. Sama halnya dengan silaturrahim. Kita pengen kumpul-kumpul gitu ya. Mau arisan dan seterusnya niatkan silaturrahim. Karena tidak ada hubungan darah, maka namanya silaturrahim umum. Yang kedua, silaturrahim khusus. Silaturrahim khusus ini adalah silaturrahim yang ada hubungan darah. Terus pahalanya besaran mana? Yang khusus. Jadi kalau kita datang ke rumah kakak, adik, ipar, orang tua, mertua, ke rumah om, ke rumah tante. Itu Masya Allah itu. Dan pahalanya disesuaikan dengan pengorbanannya. Karena kan silaturrahim bisa kontak bodi ya. Bisa cipika-cipiki. Bisa juga lewat telepon. Bisa gitu. Semakin besar effortnya, semakin besar pengorbanannya, semakin besar pahalanya. Bedalah pasti ya. Yang kita pulang kampung mau silaturrahim sama yang telepon. Beda. Beda juga yang telepon dengan yang hanya WA gitu ya. Kenapa paling kepake berapa sih gitu. Paket internet ada, gratis banget gitu kan. Semakin besar pengorbanannya, semakin besar pahalanya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu, adik-adik pulang kampung. Itu kan effortnya luar biasa. Sedang puasa gitu kan. Kemudian bawa oleh-oleh. Itu bawa buah tangan itu sunah ya. Kenapa membahagiakan saudara. Sekarang mohon maaf sekali karena ada gadget, ada grup. Kadang-kadang silaturrahimnya lewat gadget. Dulu ketika gak ada gadget, om sakit kita tengok. Tante atau bibik sakit kita tengok. Sekarang karena ada grup. Semoga tante lekas sembuh. Amin, 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 amin. Panjang sampai ke bawah. Itu pun doanya kopas gitu ya. Kopas. Tinggal amin, amin, amin. Gak ada yang nengok gitu. Dulu gak ada kan. Gak ada gadget. Bener-bener kita datang gitu. Keponakan melahirkan kita datang. Dia sakit kita tengok. Sekarang itu karena memang semua dipermudah dan dimudah-mudahkan. Maka effortnya gak terlalu besar. Padahal langkah kita menuju tempat yang diredua oleh Allah itu pahlanya besar. Sama ibu-ibu kesini, ini pahlanya besar. Dihitung setiap langkah. Bedakan sama yang, mohon maaf ya, yang cuma dengar kabar. Gimana pengajiannya, pembahasannya apa. Bedakan gitu. Makanya Abu Hurairah kenapa bisa meriwayatkan banyak hadis. Padahal muallafnya masuk Islamlah belakangan. Kasratul Mula Zamah. Karena seringnya bertemu dengan Rasulullah SAW. Sama adik-adik ibu-ibu yang rajin ngaji. Itu ilmunya insya Allah lebih banyak. Catatannya lebih banyak. Walaupun kadang-kadang hilang catatannya gitu ya. Tapi minimal dia pernah nyatet. Pernah denger. Kan gitu. Karena ada yang jiping, ada yang jirok. Jiping tuh ngaji kuping. Jirok habis ngaji ditaruh. Lupa bukunya dimana. Minimal kan gitu. Pernah denger gitu ya. Makanya kalau perempuan suka gini. Eh saya pernah denger dimana ya, pengajian mana. Katanya begini-begini gitu kan. Karena dia cuma denger, lupa gitu. Tapi masih lebih mending ketimbang yang tidak pernah duduk di madelis ilmu sama sekali. Jadi kalau kita pengen dapat pahala yang besar. Itu silaturahim khusus. Nah ulama membagi levelnya lagi nih. Yang rajin silaturahim dengan yang tidak rajin. Pertama yang paling bagus adalah wasil. Siapa wasil orang yang sering menyambung silaturahim. Saya punya teman. Sudah 35 tahun tidak bertemu. Teman SD. Ketika bertemu. Masya Allah. Beliau rajin sekali. Datang ke rumah gitu ya. WA. Kalau tidak bisa datang khawatir mengganggu WA. Kalau ada teman kita yang WA. Yang nanya apa kabar. Assalamualaikum. Bukan berarti karena dia nganggur. Bukan. Boleh jadi dia pengen banget tahu kabar temannya. Yang penting mohon maaf ya. Masih satu jenis. Jangan lawan jenis. Jangan lawan jenis. Kalau lawan jenis. Tiba-tiba pagi-pagi nanya. Sudah sarapan kah? Ngapain dia pagi-pagi? Jangan. GR ya. Perempuan kan punya penyakit itu yang paling bahaya. GR. GR. Pagi-pagi udah nanya. Sudah sarapan belum? Kita langsung ngoperasi. Ya Allah. Dia baik banget sih nanya. Jangan tergiur. Jangan tergodak. Kenapa dia perhatian? Karena dia bukan suami kita. Kalau sudah jadi suami juga gak gitu-gitu banget. Mau sarapan kah? Mau gak? Biasa saja. Jangan sampai kita GR gitu ya. Karena di sapa. Udah sarapan atau belum. Siang-siang sore-sore udah mandi apa belum. Apa urusannya dia dengan kita? Kita mandi kek? Nggak kek gitu. Ini kadang-kadang kita terlalu GR tadi ya. Bahaya. Mereka tuh kadang-kadang juga mohon maaf. Itu iseng-iseng berhadiah. Coba ah kirim WA. Dijawab. Nggak gitu. Ternyata dijawab. Kirim bola lagi gitu. Kirim lagi. Kenapa? Karena boleh juga nih gitu. Tapi kalau kita tegas. Ngepain sih gitu ya. Gak usah kita layani. Nggak berani kok gitu. Jadi yang dianjurkan menyambung hubungan silatul rahim itu dengan yang satu jenis. Kenapa? Nanti di hari kiamat akan mendapatkan naungan. Orang yang mencintai karena Allah. Membenci juga karena Allah gitu. Itu ada tujuh golongan yang mendapatkan naungan. Di antaranya itu. Saya senang sama dia. Rajin ngaji. Ngengetin saya sholat. Senangnya tuh begitu gitu. Jadi sekarang banyak yang cari-cari cara gitu ya. Ikhwan ngirim WA. Sudah tahajud belum gitu. Memang kayaknya soleh banget ya. Allah nanya tahajud. Udah tilawah belum. Itu sama. Ada modus juga sebetulnya. Kalau misalnya satu jenis kan kita enak ya. Ngaji yuk. Itu enak kita nerimanya. Tapi kalau lawan jenis. Assalamualaikum uhti. Sudah baca Quran atau belum. Terus kita ya Allah soleh banget. Jangan lupa nanti malam sholat malam bersama-sama ya. Insya Allah saya ingatkan lagi jam tiga. Uh kita udah merasa gimana. Suami gak pernah begini. Iyalah udah jadi suami. Sama. Bapak-bapak juga terkandung komentarnya. Saya seneng bu ketemu sama teman-teman. Rioni gitu ya. Kan Rioni sebetulnya satu rahim juga. Tapi kalau ada mantan. Jangan datang. Bahaya gitu ya. Saya bilang kenapa pak seneng sama teman. Teman tuangi. Perhatian. Oh karena dia bukan istri bapak. Saya bilang. Coba kalau bapak nikahi. Dasteran juga. Saya bilang gitu. Oh gitu ya bu. Iya. Sekarang bapak balik. Saya bilang. Bapak coba ajak ibu. Kemal. Gitu ya. Shopping. Makan. Pasti istri bapak juga harum. Cantik. Ini bapak biarkan di rumah. Ya dasteran. Saya bilang gitu. Coba bapak ajak keluar gitu. Kita balik gitu. Makanya jangan sampai kita membuat. Perasaan kita tuh tumbuh ya. Sama orang lain. Yang kita inginkan. Perasaan cinta kita tumbuh kepada suami kita. Lagi. Tumbuh lagi. Tumbuh lagi. Dengan orang yang sama gitu. Bukan. Besok suami. Besok temen. Besok. Oh haram. Selingkuh itu kan haram. Jadi even. Silaturrahim ini dianjurkan. Tetapi. Hati-hati. Jangan sampai dengan. Lawan jenis. Jadi. Silaturrahim umum itu kan. Di antaranya. Rioni ya. Di antaranya. Tapi tidak saya anjurkan. Jika ada. Hal-hal negatif itu gak usah. Izin kepada pasangan dulu. Saya kalau mau Rioni. Saya izin. Ini ada undangan Rioni. Datang gak? Enggak. Eh sudah. Tiba-tiba dihubungin lagi. Dia. Tolong datang dong. Ngisi. Kak pengajian. Bilang lagi. Kak ternyata disini ada. Pengajiannya. Datang. Gitu. Suami itu kan. Paling tahu dengan kita. Kalau. Kayaknya negatif nih. Enggak. Tapi kalau ada yang positif. Kan boleh. Yang penting kita jujur. Sama pasangan gitu ya. Yang penting kita jujur. Jadi Iwan. Rioni itu. Silaturrahim umum. Tetapi saya tidak. Menghancurkan. Kenapa di lapangan itu. Parah. Gitu ya. Parah. Banyak yang curhat kepada saya. Cerai. Gara-gara. Rioni. Jadi saya tidak. Rekomendasikan. Jika ternyata. Justru dengan silaturrahim. Hubungan kita dengan pasangan. Lebih jauh. Nauzubillah. Jadi wasil itu. Orang yang rajin. Silaturrahim. Rajin ya. Dia yang memulai. Transitor. Kalau. Dia tidak ada waktu. Dia telepon. Kalau dia ada waktu. Dia mampir. Itu yang kata Rasulullah apa? Menahabah. Jadi. Kalau mau. Rizkinya berkah. Gitu ya. Ainsafirizkih. Gitu ya. Kalau mau. Rajekinya. Luas. Gitu ya. Kemudian umurnya panjang. Maka rajin-rajin. Silaturrahim. Ini ibu-ibu disini. Adik-adik insya Allah. Umurnya panjang nih. Rajin silaturrahim. Mumpung ingat. Ada yang nanya. Bu Fathia. Teman saya rajin banget. Silaturrahim. Umur 24 meninggal loh bu. Gitu. Padahal dia rajin banget. Saya bilang. Umur itu. Tidak ada yang tahu. Boleh jadi dia. Wafat. Itu umur 12. Karena dia rajin silaturrahim. Allah lipat gandakan menjadi 24. Kan kita gak pernah tahu. Umur kita berapa. Atau. Saya bilang. Even dia umurnya 24 tahun. Tetapi amalnya. Seakan-akan sekian 10 tahun. Ibu. Tahu ujai almarhum ya. Ustaz Jeffrey. Meninggalkan umur 40. Tapi sampai detik ini. Muridnya mengamalkan. Apa yang beliau sampaikan. Kan. Jadi murid-murid yang mengamalkan. Itu kan mentranspor pahala. Buat beliau. Seakan-akan kan beliau. Menambah amal. Menambah amal. Begitu kan. Iwan umurnya 40 waktu meninggal. Tetapi amalnya masih mengalir. Sampai detik ini. Sampai kapan berhenti. Sampai yang mengamalkan tadi. Meninggal juga. Gitu. Jadi kalau kita silatur rahim itu. Umur kita berkah. Rejeki juga berkah. Jadi bukan nominalnya ya. Kok umur segini meninggal. Bukan hanya masalah angka. Tapi keberkahan umurnya dia. Maka kalau orang baik-baik itu. Ketika meninggal. Ini kalau kita takziah ya bu. Kita dengarkan komentar orang. Tentang si mayit. Kalau komentarnya bagus. Kita bilang sama Allah. Ya Allah. Jadikan hamba seperti dia. Komentarnya indah semua. Tapi kalau ada. Kita takziah. Kita melayat. Komentarnya tidak baik. Kita bilang lagi sama Allah. Ya Allah. Jauhkan hamba. Memiliki sifat seperti dia. Dan itu pelan-pelan ibu. Kalau melayat itu. Jangan bicara terlalu banyak. Apalagi yang melukai si mayit. Kenapa orang meninggal itu. Bisa mendengar. Cuma tidak bisa menjawab. Kalau menjawab ibu kabur semua. Tapi dia dengar tuh bu. Dia dengar gitu ya. Masya Allah. Jadi pengen. Kalau kita wafat itu. Orang mendoakan kita. Orang bisa. Memaafkan kesalahan kita. Jadi kalau misalnya kita pengen banget wafat. Orang sudah memaafkan. Kesalahan kita. Kita lagi belajar memaafkan. Kesalahan orang lain. Kita belajar memaafkan kesalahan orang lain. Belajar. Harapannya apa? Ketika kita tiada. Semua orang memaafkan kita. Insya Allah. Maka wasil itu. Orang yang menyambung. Silatur Rahim. Yang kedua. Level kedua itu. Mukhafi. Apa Mukhafi. Dia follower. Kalau yang pertama. Trendsetter. Dia yang memulai. Dia yang datang ke rumah A. Ke rumah B. Nyambung. Dia orang yang memulai. Kalau yang kedua itu. Mukhafi. Sekedar membalas. Misalnya. Suami ngajak ini. Bu. Ke rumah kakak. Ih. Ngapain. Kakak aja gak pernah. Gak pernah ke rumah kita. Gitu kan. Eh. Enggak. Kemarin lebaran dia datang. Berapa kali dia datang. Sekali. Ya udah. Kita ke rumah dia. Sekali aja. Nah. Itu Mukhafi tuh. Sampai buah tangannya pun. Itu ditanya. Ke rumah Bu RT. Gak usah. Dia aja gak pernah ke rumah kita. Misalnya gitu. Ih. Kemarin lebaran dia datang. Masa sih. Iya. Ya udah. Kita ke rumah dia. Sekali aja. Perhitungan gitu. Bener-bener sekedar membalas. Buah tangan ditanya. Teteh kemarin datang kesini. Bawa apa? Bawa apel. Satu kilo. Ya udah. Kita besok bawa apel lagi. Satu kilo. Gak mau banget lebih. Bener-bener perhitungan dengan apa yang dia dapatkan. Kalau bisa lebih. Eh kemarin teteh kesini bawa apa? Itu bawa anggur. Bawa ini. Bawa itu. Ya Allah banyak banget. Kita lebihkan. Kita lebihkan. Jadi jangan standar. Pengennya kan kita lebih dari dia. Tapi niatnya karena Allah. Ya Allah dia menyempatkan waktu. Ya datang gitu. Ke rumah kita. Dia padahal. Padahal lagi sibuk. Mau datang. Itu kita apresiasi. Kita hargai. Kenapa gak semua orang mau kan melakukan itu. Jadi kalau kita. Aduh kita baru mukhafi nih. Ya kita akui saja. Kita baru mukhafi. Sekedar membalas. Bagaimana caranya biar bisa. Wasil. Biar bisa orang yang pertama. Yang selalu rajin silaturahim. Gimana caranya. Ada skala prioritas. Nih siapa dulu nih. Yang kita datangi. Kakak gitu ya. Adik. Orang tua. Mertua. Ipar-ipar. Ada skala prioritas. Jadi kalau ada tanggal merah. Hari libur. Di otak kita yang pertama silaturahim. Kita jarang kan begitu. Yang pertama kita pikirkan. Liburan gitu ya. Padahal anak-anak kita kita ajak tuh. Kenal sama bibinya sama omnya gitu. Jadi kalau ada liburan yang pertama kita ingat. Pulang kampung. Anak-anak perlu ketemu sama bibinya sama omnya dan seterusnya. Kenapa? Kan mau masuk ke surga bersama keluarga. Jangan. Nak berangkat yuk. Ngalas ah. Sudah. Enggak. Ayolah nak. Kapan lagi? Mumpung beliau masih hidup. Mumpung. Kita itu bu. Kita ajak. Kita bujuk. Agar anak-anak mau berangkat sama kita. Pergi sama kita. Kenapa? Krisis sekarang itu apa-apa gadget. Selaturahim, lebaran semuanya megang gadget. Sampai ketupat dingin semuanya. Kenapa semuanya sibuk dengan gadget? Padahal selaturahim itu kan waktunya ngobrol-ngobrol. Gitu ya. Tukar pikiran dan seterusnya. Nah ini kalau disurvey paling banyak levelnya mukhafi. Paling banyak. Yang wasil itu sedikit hanya orang-orang pilihan. Boleh jadi kita masih di mukhafi. Boleh jadi. Sekedar membalas silaturahim orang lain. Yang kita hindari yang nomor tiga. Apa nomor tiga? Kote'ah. Kote'ah itu artinya memutus. Jadi yang pertama orang yang menyambung. Yang rajin menyambung silaturahim. Yang kedua levelnya adalah orang yang sekedar membalas silaturahim. Yang ketiga justru kote'ah. Yang memutus hubungan silaturahim. Apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannah kote'ah. Tidak akan masuk surga. Orang yang memutus hubungan silaturahim. Makanya kalau mau masuk surga bersama keluarga. Kata Allah disini. Waladhi na yasilu nama amarullahu bihi ayyusol. Coba. Jadi memang wajar kalau Allah meminta kita menjalin silaturahim. Karena kalau kita memutus silaturahim. Surga tidak layak buat kita. Ini kata Rasulullah. La yadkhulul jannah kote'ah. Tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan silaturahim. Jangan diputus. Iwan kita benci sama dia. Iwan kita tidak suka dengan perilakunya. Tinggal jaga jarak saja. Tidak usah diputus. Kita khawatir masuk ke dalam hadis Rasulullah s.a.w. Na'udzubillah. Jadi kita benar-benar menyambung silaturahim. Yang sudah diperintahkan oleh Allah s.w.t. Satu hal yang mungkin perlu diingat juga. Rasulullah pernah bersabda begini. Jangan kita datang ke rumah saudara kita. Atau datang ke rumah seseorang. Yang membuat orang tersebut berdosa. Ada yang bertanya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Kita datang ke rumah dia. Terus dia direpotkan. Dia direpot gara-gara kita. Dia mohon maaf ekonominya di bawah kita. Tapi karena kita datang. Dia memaksakan diri kan menservis kita. Jadi idealnya yang paling tahu kita ya Bu. Kalau kita datang ke rumah orang yang ekonominya di bawah kita. Kita bawa lauk gitu. Kalau kita mau makan bersama. Atau kasih mentahnya. Jadi kalau kita datang teh. Masak nasi saja ya teh gitu. Teh gak usah repot-repot ya. Masak nasi aku sudah bawa lauknya. Misalnya gitu. Jadi ah ngerepotin gak apa-apa. Udah sama-sama biar bisa makan enak. Barang-barang kita udah bawa. Terus nanti dia repot gak masak nasi. Dia seneng kalau di apa ya. Tidak dianggap sama sekali. Dia gak seneng. Tapi kalau dia masak nasi kan dia terlibat gitu. Ya Allah teh nasinya enak banget teh gitu. Dia terlibat. Tapi kalau dia gak melakukan sama sekali. Dia merasa gimana gitu. Jadi udah gak usah mikirin apa-apa. Kita yang bawa. Atau kita lebaran. Teh ini titip uang. Buat makan ketupat bareng-bareng. Atau oper bareng-bareng gitu. Jadi dia gak merasa direpotkan. Jangan sampai kita datang ke rumah seseorang. Seseorang itu kesel. Aduh lagi gak ada uang datang lagi. Astagfirullah. Keikhlasannya jadi kurang. Keikhlasannya kurang. Padahal kita pengen nyambung silaturahim. Tapi kita harus sadar diri. Bahwa ketika kita ingin menjalankan sunnah Rasulullah. Tidak boleh melukai siapapun. Tidak boleh merepotkan siapapun. Tapi kalau misalnya mohon maaf. Dia mampu. Dia bisa gitu. Dia bisa menservice kita. Tapi kita paham betul dia. Belit. Adakan yang begitu. Belit. Inyah banyak. Belit gitu. Ini kayaknya dia perhitungan. Kita lagi makan enak-enak. Ini kalau di restoran opor segini ini bisa 200 ribu. Kita makannya kan luk gitu ya. Gak enak banget gitu. Kita kan paham banget dengan keluarga kita. Kalau kita dianugerahi keluarga yang luar biasa dermawan. Luar biasa. Baik. Ah itu anugerah. Alhamdulillah ya. Kita punya keluarga sayang semua sama kita. Kita punya keluarga baik semua sama kita. Enggak pernah perhitungan sama kita. Ah itu Masya Allah. Rizki terindah yang Allah kirimkan buat kita semua. Jangan sampai kita merasa gak nyaman gitu ya. Kalau ada yang datang. Dan itu perlu dijaga. Diusahakan tidak datang di tiga waktu terlarang. Sebelum subuh, setelah zuhur, setelah isya. Kalau mau datang di tiga waktu ini. Izin dulu. Kita terkadang datang. Saya nyampe di Solo misalnya. Jam 2 pagi ya. Ya Allah nyusahin banget kan gitu. Cari waktu yang kira-kira tidak menyusahkan Tuhan rumah. Iwan mereka senang ya pasti ketemu kita. Tapi kita berusaha untuk tidak menyusahkannya. Jadi kalau kita perhatikan level paling tinggi nomor satu. Kita lagi kejar itu. Kalau level paling rendah nomor tiga. Kita hindari itu. Iwan sekarang kita masih di tengah-tengah. Sekedar mukhafi. Sekedar membalas. Tetapi inginnya balasannya lebih keren daripada yang mereka berikan kepada kita. Entah itu waktunya. Entah itu hadiahnya gitu ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang rajin silaturahim. Sehingga Allah memberikan kita rezekinya berkah dan umur kita panjang insya Allah. Itu yang kedua. Terus apalagi yang ketiga. Agar kita bisa masuk syurga bersama keluarga kita. Anak cucu kita sudah kita ingatkan. Pegang agama Allah sampai akhir usia. Yang kedua. Sudah kita ajak anak cucu kita untuk menjalin silaturahim. Yang ketiga apa? Jadi kalau yang kedua. Yang ketiga. Tanamkan kepada anak cucu kita rasa takut kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka takut kepada Allah. Insya Allah selamat dari api neraka. Jadi diusahakan. Tanamkan rasa takut kepada Allah. Itu yang namanya takwa. Takwa secara etimologi. Secara bahasa. Takwa itu artinya takut kepada Allah. Secara istilah. Secara terminologi. Takwa itu menjalankan perintah Allah. Dan meninggalkan larangannya. Nah kita kadang-kadang ketika beriman kepada Allah. Ketika kita beramal soleh. Itu level kita beda-beda. Motivasi kita ketika beramal atau beribadah itu beda-beda. Imam An-Nawawi membagi menjadi tiga. Model ibadah manusia. Dengan keikhlasan yang berbeda-beda. Jadi model ibadah yang paling rendah itu takut. Pernah enggak kita ibadah karena takut? Pernah ya? Contoh. Kita lagi enak tidur. Terus adhan berkumandang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita pengen pura-pura enggak dengar. Bisa enggak? Ah enggak dengar, enggak dengar. Enggak bisa kita. Kita bangun. Iman kita paksakan tidur. Enggak bisa. Karena sudah dengar azan. Pernah kan berarti kita sholatnya karena takut dosa. Diajak sekali-kali lah enggak usah sholat. Oh enggak berani kita. Artinya apa? Kita ibadahnya karena takut. Bulan Ramadan. Sudah bayar kodok belum? Belum sekali-kali lah. Pura-pura enggak tahu kita kalah. Enggak berani kita. Atau ada teman ngajak. Eh kita selingkuh yuk bareng-bareng. Enggak takut. Ada jamaah saya. Dia bilang Bu Fathia di kantor itu semuanya sudah selingkuh. Tinggal saya doang Bu yang belum. Itu bapak-bapak sudah ngasih isyarat, sudah ngasih kode. Gimana? Tinggal kita aja nih yang belum selingkuh. Enggak. Bagus kan berarti dia punya rasa takut. Jadi ibadah seseorang itu paling rendah. Rasa takut. Alhamdulillah. Iwan baru kelas satu. Tapi sudah berkelas. Berapa banyak orang di luar sana yang enggak punya rasa takut kepada Allah. Enggak sholat, enggak takut. Enggak puasa, enggak takut gitu ya. Selingkuh tidak takut. Membunuh tidak takut. Kita jangankan membunuh manusia, membunuh hewan saja. Kita enggak tega. Jadi kalau ada, Bu kita bunuh dia yuk. Saya bagian leher, ibu bagian kelingking. Walaupun kelingking kita enggak berani. Kenapa takut? Takut. Bu Fatiha, kalau takutnya kadang-kadang bagaimana? Itu bermasalah juga. Kenapa harus ada full takut sama Allah. Seperti kapas dicelupkan gitu ya. Kalau dia kadang-kadang itu imannya ya naik terus ngedrop gitu. Iman kita naik turun kan ya. Kadang-kadang juga kita enggak punya rasa takut kan. Teman ngajak ngerumpi, kita takut enggak? Enggak takut kita. Padahal kan dilarang ngerumpi itu. Kita istighfar. Astagfirullahalazim. Terus akhirnya gimana mbak? Itu kan kita suka enggak takut kan pada saat melakukan dosa itu. Aduh biasa ngerumpi Bu Fatiha. Kalau enggak ngerumpi saryawan. Dosa kan tapi kita enggak takut gitu. Jadi iman itu naik turun. Kalau lagi naik itu takutnya besar sama Allah. Enggak ah gitu. Bu, tahu enggak dia? Oh iya, kita enggak tertarik gitu. Enggak tertarik ngikutinnya. Tapi kalau iman lagi turun, itu tertarik banget kita gitu. Apalagi kalau yang dibicarakan keburukannya adalah musuh kita. Wah itu kita senang banget. Kita gayanya cool gitu ya. Oh baru tahu ya, kalau saya sudah lama gitu. Sebetulnya saya enggak mau ngerumpi ya kan dosa ya. Tapi karena sudah pada buka semuanya ya. Jadi saya kasih tahu yang sebenarnya. Itu dosa juga. Padahal dosa. Tapi kita terkadang enggak punya rasa takut untuk membicarakan keburukan saudara kita. Nah itu. Jadi model ibadah yang pertama menurut Imam An-Nawawi adalah takut. Takut meninggalkan perintah Allah. Takut melanggar larangan Allah. Itu nomor satu. Yang kedua apa? Yang kedua ibadahnya itu seperti pedagang. Jadi kalau yang nomor satu ibadahnya seperti hamba sahaya. Seperti seorang budak yang takut sama majikan gitu. Jadi kita punya rasa takut. Kan kalau budak itu sama majikannya takut banget gitu. Maka ibadah kita takut banget sama Allah gitu ya. Yang kedua ibadah yang kedua itu seperti seorang pedagang. Pedagang mau dapat apa? Mau dapat laba? Mau dapat untung? Kita hitung-hitungan sama Allah. Selama mengharapkan keuntungannya dari Allah, boleh. Contohnya kapan? Contohnya Ramadan. Kita kalau bulan Ramadan. Itu ibadah kita itu motivasinya kan pahala ya. Eh ngaji tahu pahalanya dilipat gandakan. Eh bulan Ramadan. Ya Allah pahala dilipat gandakan. 70-700 kali lipat. Masya Allah. Ayo-ayo kita ibadah gitu. Makanya ngaji walaupun ngantuk kita tahan. Kenapa? Ibadahnya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Kalau bulan biasa. Satu halaman sudah meneteskan air mata. Bukan karena sedih. Ngantuk. Tapi Ramadan. Ngantuk pun kita tahan. Lanjut gitu ya. Walaupun kadang-kadang kita kalau Ramadan itu. Ngitungin kebetan mulu ya. Berapa halaman lagi sih jusnya. Tapi kita lanjutkan gitu. Di bulan biasa gak gitu-gitu banget kan kita. Uh Ramadan. Masya Allah. Aurat ketutup rapih. Baca Quran bisa hatam berkali-kali gitu ya. Sedukahnya luar biasa. Kenapa? Pada saat itu ibadah kita seperti seorang pedagang. Boleh gak? Boleh. Namanya juga seorang hamba. Selama berharap sama Allah. Silahkan. Eh biar masuk surga. Begini-begini. Boleh. Loh kok ibadahnya pengen dapet pahala? Kok ibadahnya pengen dapet surga? Boleh. Allah nyebut itu di surat. Al-Imran ayat 133. Ta'udhu nabillahi minas syaitanur rojim. Wasari'u ila maghafir rojim mirrabbikum wa jannah. Nah itu. Apa artinya? Bergegaslah kepada ampunan. Dari Tuhanmu. Dan surga yang luasnya. Seluas langit dan bumi. Wa'iddat lil mutaqin. Yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kita disuruh bergegas dengan dua hal. Yang pertama mohon ampunan. Yang kedua mengejar surga. Boleh. Bahkan di surat al-layl. Ada ayat. A'udhu billahi minas syaitanur rojim. Fa'amma man a'ata wattaqa wa sadaqa bila husna. Fa'sanu yassiruhu lil yusra. Maka ada pun orang-orang yang suka memberi. Dan takut kepada Allah. Dan membenarkan. Percaya dengan adanya surga. Percaya dengan adanya pahala. Maka Allah akan mudahkan dia masuk ke dalam surga. Boleh ibu. Pamrihnya sama Allah. Mudah-mudahan. Misalnya gitu ya bu ya. Sedekah kita. Pahalanya dilipat gandakan. Mudah-mudahan. Dengan sedekah ini. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Itu boleh. Selama. Berharapnya sama Allah. Namanya juga pedagang. Mau dapet untung. Mau dapet pahala. Mau dapet surga. Intinya. Pamrih sama Allah boleh. Selama sama Allah. Yang tidak boleh kan sama manusia. Mbak. Kemarin saya kondangan 500 ribu. Ntar kalau saya nikah 500 ribu lagi ya. Itu yang gak boleh. Kalau sama Allah silahkan. Silahkan. Pamrih sama Allah. Silahkan. Itu level yang kedua. Pernah kan kita begitu? Pernah. Tapi yang paling keren yang mana? Yang nomor tiga. Ibadah seorang hamba tersebut. Seperti orang yang merdeka. Bukan karena rasa takut. Bukan juga karena pengen dapet pahala atau surga. Terus motivasinya apa? Motivasinya rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bersyukur banget dikasih badan sehat. Maka dia memperbanyak sujud. Bersyukur banget rejeki ngalir tidak berhenti. Rejeki ngalir dari area yang tidak kita duga. Perbanyak sedekahnya. Dia bersyukur banget gitu ya. Punya suami yang sayang. Soleh dan seterusnya. Oh dia nurut banget sama suaminya. Bersyukur punya anak-anak yang begitu menyenangkan. Bersyukur anak-anak itu begitu berbakti kepadanya. Maka dia mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mendidik anak-anak ini lebih baik lagi. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah. Kita malu dengan ibadah yang pas-pasan ini gitu. Rasulullah s.a.w. Kalau ibadah itu kapalan ya. Kakinya sampai pada bengkak. Aisyah itu gak bisa ngikutin gitu. Gak kuat ngikutin ibadahnya Rasulullah s.a.w. Ketika Aisyah bertanya. Bukankah dosa-dosa mu sudah diampuni? Engkau sudah dijamin masuk syurga? Mengapa ibadahmu sekeren ini? Sebanyak ini gitu ya. Apa jawaban beliau? Afalah kuno abdan syakuro. Apakah aku tidak pantas menjadi hamba yang bersyukur? Orang kalau bersyukur itu ibadahnya akan lebih berkualitas. Orang kalau bersyukur kepada Allah ibadahnya lebih banyak. Saya buat ilustrasi. Kalau tadi kan kita dagang pengen dapat untung gitu ya. Pengen dapat surga, pengen dapat pahala. Kalau level ini, ini contoh saja. Agar kita sampai ya. Misalnya pengurus di Darussalam. Membuat kabar gembira. Ibu-ibu, besok kita jalan-jalan ke puncak gitu ya. Gratis semuanya. Senang kan? Naik bis. Tiba-tiba di perjalanan, hujan deras. Ini ilustrasi saja. Mudah-mudahan tidak terjadi gitu ya. Terus hujan deras. Aduh, jalanan licin gitu. Itu kalau sudah begitu yang kita ingat siapa? Allah ya. Kita naik pesawat, turbulansi, bumping gitu ya. Itu pasti ya Allah, ya Allah gitu kan. Kita naik pesawat kalau sudah mulai goyang. Itu pasti ingatnya Allah. Nah ketika dalam kondisi begitu, ada bis sebelah. Aduh, bis sebelah ngebut. Jatuh. Kemudian, bis yang lain pun demikian. Karena jalannya licin. Kodarullah, bis yang kita tumpangi selamat. Padahal banyak misalnya mayat yang bergegeri pangan. Banyak yang terluka. Bis yang kita kendarai selamat. Apa yang akan kita lakukan? Pasti kita akan sujud syukur. Ya Allah, sampai di tempat hujan kita langsung sujud syukur. Ya Allah, hamba selamat. Ya Allah. Saudara hamba, ada tetangga yang begini. Hamba selamat. Ya Allah, langsung kita sujud syukur. Pada saat sujud syukur, apakah kita ingin dapat pahala? Tidak. Apakah karena kita rasa takut sama Allah? Tidak. Sudah lewat itu. Takutnya sudah lewat. Kenapa? Syukurnya yang ada dalam diri kita. Ya Allah, hamba selamat. Ya Allah. Langsung kita sujud syukur. Nah, ibadah orang bersyukur tuh kayak gitu tuh. Ikhlasnya tingkat tinggi. Bersyukurnya tingkat tinggi. Kita pernah gak sih di level itu? Sebenarnya pernah. Pernah kan? Enak ya. Salat tuh enak. Ah besok pengen lagi ah salat ini enak. Sedekah enak. Melakukan amal soleh enak. Pernah kita di posisi itu. Tapi kata setan, jangan lama-lama ditarik sama setan, suruh turun lagi ke level kedua. Udah di level kedua, diturunin lagi ke level ke satu. Kenapa? Karena iman kita naik turun. Naik dengan ketaatan dan turun dengan kemaksiatan. Sehingga ketika kita sudah berada di level itu tuh. Ya Allah nikmatnya. Tapi sayang gak lama. Karena kita tercemar lagi dengan dosa-dosa. Akhirnya turun lagi. Pengen dapat pahala. Turun lagi karena rasa takut. Kita tuh bolak-balik antara ke satu, ke dua, ke tiga. Karena iman kita naik turun. Maka duduk di sini nih sebetulnya membuat iman kita naik. Jadi kalau kita lagi duduk di majlis ilmu, itu iman kita naik. Dengan syarat pulang dari sini jangan ngerumpi. Kalau kita udah ngaji, tiba-tiba pulang. Melihat gak tadi Ibu Susi? Iya, gayanya iya. Sok top. Itu ngelunturin tuh takutnya. Karena kita tuh, ini simulasi saja. Ini kita di zona nyaman. Ngaji tuh kita ke kanan. Ke kanan, ke kanan. Hati kita tenang ke kanan. Sholat duha ke kanan. Ngerumpi ke kiri. Jadi ini kan yang membuat dosa kan. Nanti astagfirullahaladzim. Kanan lagi. Sholat ke kanan. Baca Quran ke kanan. Nah kita lagi bertahan biar ke kanan. Kenapa? Nah uzubillah. Kalau sudah sampai ke titik zona. Zero tadi. Itu kalau dosanya lebih ke kiri. Nah itu yang bikin mampir ke neraka. Padahal kita kan pengennya apa? Masuk surga kan gitu. Tapi kan kita gak bisa lepas dari dosa. Dosa bufati ya. Betul. Tapi jangan nyaman dengan dosa. Jangan nyaman dengan dosa. Ujian terberat adalah ketika kita jauh dari Allah. Dan kita merasa nyaman. Kalau kita jauh dari Allah. Hati kita gelisah. Hati kita gak tenang. Itu yang membuat kita bersyukur ya Allah. Bikin dosa ditegur lagi sama Allah. Bikin dosa ditegur lagi sama Allah. Jadi kalau kita gak nyaman saat melakukan dosa. Alhamdulillah. Sinyal kita masih bagus. Masih baik-baik saja. Karena ujian terberat ketika kita jauh dari Allah. Dan kita merasa nyaman-nyaman saja. Na'udzubillah. Maka. Wayaqshawna rabbahum ini. Cara kita mengajak anak cucu kita. Masuk ke dalam surga bersama-sama. Tanamkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah setengah sebelas lewat. Ada delapan sebetulnya. Hari ini kita dapatkan tiga. Insya Allah bulan depan to be continue. Bukan hanya sinetron ya. Yang to be continue. Ngaji juga begitu. Penasaran kan yang keempat apa. Yang kelima dan seterusnya apa. Insya Allah kita bertemu bulan depan dengan keimanan yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan tiga poin ini bisa kita bawa pulang. Apa yang pertama tadi? Berpegang teguh dengan agama Allah. Kedua. Menjalin silaturrahim. Ketiga. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian ibu-ibu solehah yang bisa saya sampaikan untuk bulan ini. Insya Allah. Kita bertemu lagi bulan depan. Dengan semangat baru. Dengan kebersihan hati yang lebih indah lagi. Demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa penutup majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiru kahwa atubu ilaihi. Wabillahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. abone ol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!